musik 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 tapi nanti posisi Devi gak akan kayak gini posisi Devi akan lebih nyamping akan duduk perempuan musik 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 memang gak gampang mas waktu saya bonjengin mas Temi itu agak gaoleng karena disitu ada beberapa lelokan sempit dan tanjakan musik oke yuk 1,2,3 musik musik panas ini luar biasa musik gampang-gampang susah ya ternyata ya susah lumayan yang pasti gini gue percaya lu nanti bonceng Devi bisa itu aja amin hati-hati pada saat tikungan karena pada saat eksekusi pelamaran gue gak bisa kontrol lu gue ada di ada di pojokan yang gue bisa liat kalian tapi kalian gak bisa liat gue gitu kan kayaknya latihan hari ini cukup ya temen-temen juga lagi bantu desain sepeda yang tadi lu desain ya kan kita ketemu lusaha sama kayak gitu oke siap makasih sulap ya yuk keesokan harinya saya dan Zai datang ke sebuah mall disana saya menemani Zai memilih cincin untuk melamar Devi mas biasanya kalo cincin itu bisa deketannya gak sih sama karakter cewek gitu oh iya pasti tergantung karakter si wanitanya Devi tuh karakternya apa sih karakternya sih dia orangnya simple sederhana ya pokoknya ya wanita simple sederhana coba lu liat deh kira-kira yang bisa mewakili karakternya Devi nih dengan cincin yang ada disini yang mana mungkin coba yang ini oh boleh yang mana yang ini yang ini oke yang ini aja oke boleh oke terimakasih mas terimakasih 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 hari eksekusi pun dimulai selain bunga Devi juga akan menerima beberapa surat yang kamu tulis sendiri dan disitu saya melihat ada cerita menarik tentang kamu dan Devi Zai nanti kan pada saat eksekusi pelamaran akan ada 4 surat nih yang akan dikasih sama Devi nah gue mau lu tulis suratnya sesuai dengan pengalaman atau momen-momen berkesan kalian di selama 6 tahun 6 tahun kan kalau gak salah banyak sekali kenangan indah yang terjadi selama 6 tahun berpacaran dengan Devi salah satunya yaitu kenangan di Lampung dan saya ingin menuliskan kembali kenangan itu di surat saya ini 4 surat sudah ditulis semua 1,2,3,4 nanti ini surat akan dikasih sama anak kecil saya kata-kata sekarang menjadi anak kecil itu lebih susah dari lu ngelamar Devi nanti kita akan kaitannya sama anak kecil kita akan izin sama orang tuanya boleh gak kira-kira anak kecil itu bantu lu untuk ngelamar Devi sekarang sebelum lu ngelamar Devi lu harus setiap lu ngelai ibu-ibu punya anak kecil di depan sana oke? yuk coba lah Devi sangat menyukai anak-anak itu yang membuat saya bersemangat untuk mengajak mereka terlibat dalam proses pelamaran kali ini sebenarnya saya gak yakin bisa membujuk mereka ini tantangan lu harus bisa meraih anak kecil untuk bantu sanggup gak akhir-akhirannya berat sih tapi harus dilakukan terima kasih halo ada yang mau bantuin gak? ha? mau bantuin ngasih nanti tantenya bunga? mau aku butuh 4 orang aja mau banyak banget aku 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 Satu, dua, tiga, empat. Iya, ini keluar dulu. Ini, yang main aku ke sini. Oke, terima kasih. Saya senang banget, Mas. Banyak anak-anak yang mau terlibat. Tapi sayang banget ada aja orang tua yang gak ngizinin anaknya buat bantu saya. Halo, Tante. Ini anaknya mau aku minta tolongin. Buat ngasih bunga nanti calon pasanganku. Minta izin sama, ini mamanya boleh apa enggak? Soalnya ini, mamanya tidak biasa. Saat rantai sepedanya putus, saya memang panik. Tapi saya melanjutkan dengan menuntun sepeda itu. Terima kasih. Terima kasih.